Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa sampah kiriman warga dan para pedagang pasar menumpuk hingga 2 meter di pasar tradisional Balai Endah Kabupaten Bandung. Sampah menumpuk sudah hampir 3 bulan lamanya, sehingga mengganggu aktivitas warga dan para pedagang di pasar tersebut. Sampah kiriman dari warga dan para pedagang pasar menumpuk di pasar tradisional Balai Endah Kabupaten Bandung. Sampah sudah menumpuk di lokasi tersebut hampir 3 bulan, bahkan tumpukan sampah kiriman ini menggunung hingga 2 meter. Pengangkutan sudah sering dilakukan, namun armada pengangkut sampah hanya mampu mengangkut sampah 2 hari sekali, sehingga terus terjadi penumpukan. Tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tumpukan sampah di bahu jalan ini juga mengganggu aktivitas warga karena bahu tak sedap yang sangat menyengat. Selain itu, tumpukan sampah ini juga mengganggu aktivitas pasar karena banyak belatung yang menyerang ke kios-kios para pedagang. Warga dan para pedagang pasar berharap, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup segera mengangkut tumpukan sampah ini. Agar aktivitas mereka berjalan normal kembali. Rezitya Prasaja, Bandung TV